Selamat datang dan selamat berjumpa kembali emak-emak di rumah dan kaulah mudamu di seluruh tanah air tercinta Yang setia bersama dunia entertainment, kali ini akan memberikan kabar terbaru, teraktual dan terpercaya seputar terpaksa menikahi tuan muda Yuk, kita simak dan tonton sampai selesai Kepopuleran nama aktor-aktris Chris Lauren yang melejit lewat perannya di sinetron TMTMAN TV terus menyita perhatian publik Para pencinta aktingnya yang berperan sebagai abimana di sinetron yang tengah happening itu pun selalu menyimak setiap kiprahnya Dan belum lama ini Chris Lauren yang kini punya mobil baru berupa sedan mewah, kini sedang viral dan menghebohkan jagad media sosial Sejumlah asumsi pun mengemuka yang seolah mengiringi jejaknya sebagai bintang top ternama Mobil berwarna hitam keluaran pabrik BMW tersebut memang kental dengan tongkrongan Chris Lauren sebagai kaum selebritis tanah air Wah, seperti apa serunya Chris Lauren pamer sedan mewahnya untuk jemput Alicia Rininta Simak ulasannya berikut ini Diakui Chris Lauren, mobil sedap mewah yang belum ia beri nama itu kini lebih sering ia panggil dengan sebutan si ganteng Bahkan, ada yang bilang bahwa aksi Chris Lauren pamerkan mobil sedan mewahnya itu lantaran hendak menjemput Alicia Rininta Lawan mainnya di TMTMAN TV yang berperan sebagai kinanti Hal ini punya yang sempat mengemuka dalam konten video dalam akun YouTube Elza Gallery yang berjudul Chris Lauren ganti mobil mewah ala Sultan karena iseng atau buat jemput Alicia Rininta di lokasi Selain itu, ada juga vlog dari akun YouTube Jelajah yang berkesempatan untuk mewawancarai Chris Lauren dalam perjalanan sambil menyetir sebuah mobil menuju lokasi syuting Terpaksa menikahi tuan muda sinetron yang ditunggu-tunggu tayang hari ini selasa Tanggal 22 Maret tahun 2022 mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat dan telah memasuki episode 225 Tetap mengelak, Anita yakin bersih dari hukuman Cerita yang lalu Marisa yang dikabari oleh beberapa orang yang telah menemukan Haris pun segera buru-buru menuju ke kantor polisi untuk melihat bagaimana keadaan dari suaminya Kinanti yang mendengar ayahnya sudah kembali juga sangat senang saat tahu Haris sudah ketemu Namun Marisa dan Kinanti kaget saat lihat kondisi kepala Haris yang benjol Sekarang Abi kini mendatangi Marisa dan berkata bahwa ia tahu semua perbuatan yang diperbuat oleh Reno dan Anita Mendengar hal tersebut Anita masih saja mengelak dan berkata bahwa ia tidak melakukan apa-apa Selama ini ia dan Reno hanya berdiam diri dan menjaga perusahaannya Kunchoro Namun Abi tidak percaya dan berkata bahwa semua kejadian janggal yang menimpa Abi selama ini adalah ulah dari Anita Pada episode sebelumnya ternyata sosok wanita yang melaporkan Ana adalah Susi orang suruhan dari Anita Yang sudah ia bayar untuk membuat Abi mana membusuk di penjara Sejujurnya Susi tidak terlalu peduli dengan laporan itu Yang ia inginkan hanya uang karena Susi sangat membutuhkan uang untuk kelanjutan kehidupannya Tapi Abi mana tidak mau tahu ia malah akan terus mempermasalahkan ini Dan akan membuat Anita kakaknya menanggung malu atas semua perbuatannya Oma juga ikut terheran-heran kenapa Anita begitu tega membuat Abi mana menderita Padahal Abi dan Anita adalah saudara kandung Anita sendiri masih sangat dendam dengan Abi mana Sebab ia tahu Abi pernah membusirnya dari rumah dan membuatnya masuk rumah sakit karena lumpuh Padahal Abi mana sudah mulai menyesali perbuatannya dulu Ia melakukan itu semua agar sikap Anita bisa segera berubah menjadi lebih baik Namun bukannya lebih baik Anita malah semakin dendam kepada Abi mana dan ingin melenyapkannya Kekisruhan yang dibuat Anita tidak berhenti di situ saja Kini tiba-tiba Kuncoro datang dan menggerebek Abi mana Kuncoro bilang Abi harus bertanggung jawab atas semua perbuatannya Abi bingung mendengar Kuncoro berkata seperti itu karena menurut Abi ia selama ini tidak berbuat apapun Kuncoro pun mengingatkan nama Anita Abi langsung ingat pasti semua ini gara-gara omongan Anita yang sudah mempengaruhi Kuncoro Kuncoro juga mengatakan kalau Abi lah yang menyebabkan ia dan anaknya Natasha meninggal dunia Pada episode kali ini Abi mana langsung kaget mendengar perkataan dari Kuncoro Ia tidak menyangka kakaknya Anita begitu tega mengfitnahnya Abi pelan-pelan menjelaskan pada Kuncoro kalau ia tidak ada hubungannya dengan kematian Natasha namun Kuncoro tidak percaya omongan Abi dan tetap bersih keras bilang kalau Abi lah penyebab meninggalnya Natasha sementara itu polisi berhasil menemukan Haris yang tengah lemas di tengah hutan usut punya usut hilangnya Haris juga disebabkan oleh Anita jadi rencana busuk yang telah dibuat Anita juga menyangkut Haris Haris yang sedang diinterogasi oleh polisi mengenai masa hilangnya ia pun hanya bilang kalau ia tiba-tiba diturunkan oleh beberapa orang asing Marisa yang dikabari oleh beberapa orang yang telah menemukan Haris pun segera buru-buru menuju ke kantor polisi untuk melihat bagaimana keadaan dari suaminya Kinanti yang mendengar ayahnya sudah kembali juga sangat senang saat tahu Haris sudah ketemu namun Marisa dan Kiranti kaget saat lihat kondisi kepala Haris yang benjol Abi kini mendatangi Marisa dan berkata bahwa ia tahu semua perbuatan yang diperbuat oleh Reno dan Anita mendengar hal tersebut Anita masih saja mengelak dan berkata bahwa ia tidak melakukan apa-apa selama ini ia dan Reno hanya berdiam diri dan menjaga perusahaannya kuncoro namun Abi tidak percaya dan berkata bahwa semua kejadian janggal yang menimpa Abi selama ini adalah ulah dari Anita Anita tetap tidak mengakui kesalahannya dan malah mengungkit tentang masa lalunya yang dulu pernah diusir dari rumah Anita juga bilang pada Abi Aman bahwa ia yang juga menjadi penyebab dari perceraian Reno dan Ana yang juga membuat Reno dan Ana kehilangan bayi mereka Abi pun tak bisa berkata apa-apa karena ia dulu memang salah telah melakukan semua itu namun Abi sadar yang ia lakukan dulu demi kebaikan kakaknya Anita namun Abi tidak sadar kalau apa yang ia perbuat ternyata menjadikan luka yang mendalam untuk Anita sementara ketika di rumah Kinanti menanyai Abi mana dan berkata padanya apa yang sedang terjadi Abi pun bilang ia capek menghadapi semua ini ia tidak menyangka kakaknya Anita tega membuat hidupnya menderita Kinanti pun mencoba untuk menenangkan Abi mana dan bilang padanya bahwa semua ini pasti akan berlalu Abi mana pun akhirnya meminta David untuk menjebak Reno dan menculiknya rencana awal David adalah menyuruh orang untuk berpura-pura tertabrak oleh mobil Reno Reno pun kaget saat tiba-tiba ada orang yang menabrakkan diri ke mobilnya ia lalu keluar dari mobil dan melihat kondisi orang tersebut tak diduga-duga ternyata dari belakang Reno tiba-tiba ada yang mendekatnya dan menutupi kepalanya dengan kain hitam Reno dibawa ke suatu tempat asing yang membuatnya kebingungan dan saat penutup kepalanya dibuka Reno mendapati ia sedang diculik oleh David beserta dengan anak buahnya Reno mengatakan dasar pengawal sialan pada David namun David dengan tenang membalas bahwa ia tidak pernah takut jika harus melawan Reno dan menuju untuk maal-dus disertikan kebalah atas